Intro Bismillahirrahmanirrahim Walmukhafafatu utawekang aran najis enteng Iku bawlu sabiyih Uyuni arek cili Arek lanang cili Alladhi lam yad'am Kangsik turung mangan sopo sobih Ghoirallabani Ingsak liyani susu Walam yablughil hawla Walam yablughil hawla ini Lan isih turung nyampe Rungtaun Walmukhafafatu Anapun yang di Katakan najis mukhafafah Yang dinamakan najis mukhafafah Yaitu Baulus sobi Kencingnya Anak kecil lanang Duna sobi Sobi yati Bukan anak kecil perempuan Jadi kalau seorang perempuan Kencingnya itu Mestipun cuma minum susu Belum nyampe Dua tahun Maka itu Tidak termasuk Najis mukhafafah Yang termasuk Najis mukhafafah Yang termasuk Najisnya itu Turingan enteng Yaitu Najisnya Anak bayi Kecil Atau anak kecil Yang Lakilah Laki Al-ladhi lam yud'am Yang masih Belum makan Apa-apa Dan umurnya itu Masih Belum nyampe Dua tahun Seumpamanya Ada bayi Umur dua hari Tiga hari Empat hari Tidak makan susu Sudah makan sirlak Sudah makan Bubur Sudah makan pisang Yaitu mungkin saja Itu sudah Termasuk Bukan susu Dan itu Kencingnya Anak kecil Laki-laki itu Berarti Sudah Tidak Termasuk Najis Mukhafafah Mukhafafah Berarti Sudah Masuk Najis Mukhafafah 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 Nah Di salah satu Bentuk Makanan Yang selain Susu itu Apa Kalau Disini Diterangkan Orang Masih Kecil Bayi Bayi Laki-laki Yang makan Susu Cuma Makannya Susu Aja Itu Najis Termasuk Najis Mukhafafah Wala Farkah Bayi Laban Tahir Wala Najis Walau Mim Mughal Lidin Mughal Lidin Walaupun Minum Susunya Itu Minum Susu Yang Najis Dan Najis Keluar Dari Najis Mukhafah Mukhafafah Itu Kalau Diminum Anak Kecil Kencing Itu Tetap Masih Dinamakan Najis Mukhafafah Mukhafafah Wain Wajab Apa Tasbih Walaupun Wajib Mencuci Tujuh Kali Mulutnya Karena Minumnya Minum Susu Yang Tidak Suci Bahkan Susunya Keluar Atau Diambil Dari Najis Mukhafah Itu Tetap Kencingnya Itu Tetap Najis Mukhafah Mukhafafah Dan Ada pun Minum Susunya Itu Tetap Najis Mulutnya Tetap Disuciin Tujuh K Tujuh Kali Dan Ada pun Seumpamanya Makan Susu Sapi Dan Makan Susu Kambing Itu Harus Susunya Itu Memang Susu Yang Murni Seumpamanya Susu Itu Tidak Murni Seumpamanya Susu Itu Sudah Kecampuran Apa-apa Itu Sudah Tidak Termasuk Susu Susu Murni Kalau Sudah Tidak Termasuk Susu Murni Berarti Najisnya Itu Sudah Tidak Termasuk Najis Mukhafah Mukhafafah Jadi Yang Termasuk Najis Mukhafafah Itu Yaitu Kencingnya Anak Kecil Yang Laki-laki Yang Belum Umur Dua Tahun Dan Makanannya Itu Minumannya Itu Tidak Makan Apa-apa Lagi Selain Susu Susu Dan Susu Itu Dengan Susu Yang Murni Ail Kholisih Mil Abanil Bekor Wal Konam Artinya Susu Yang Murni Susu Sapi Susu Kambing Dan Walaupun Susu Dari Hewan Yang Najis Atau Lebih-lebih Najis Itu Najis Mukhafah Itu Asal Susu Murni Kencingnya Itu Tetap Apa Dinamakan Najis Mukhafah Mukhafah Kalau Susunya Itu Tidak Murni Maka Susunya Itu Eh Kencingnya Itu Tidak Dinamakan Kencing Najis Mukhafah Mukhafah Dan Itu Kalau Anak Laki-laki Kalau Perempuan Tidak Walaupun Minum Susu Murni Kalau Perempuan Dan Khunsa Apa Khunsa Bentuh Katanya Orang Madura Banci Banci Itu Tidak Tetap Tidak Termasuk Najis Mukhafah 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 Nah Sekarang Bedanya Laki-laki Bedanya Perempuan Bedanya Banci Bencong Itu Apa Kalau Laki-laki Ya Ada Alat Kelamin Laki-lakinya Kalau Perempuan Ada Alat Kelamin Perempuan Perempuannya Kalau Banci Itu Biasanya Biasanya Saya Baca Dalam Kitab Dan Saya Diceritakan Teman Saya Kalau Banci Itu Katanya Memang Ada Dua Katanya Teman Ada Dua Ada Ada Apa Ada Alat Laki-lakinya Juga Ada Alat Perempu Perempuannya Ada Dua Tidak Tau Seperti Apa Sama-sama Besar Atau Sama-sama Kecil Atau Satunya Besar Satunya Kecil Makanya Kalau Banci Asli Itu Kadang-kadang Datang Sifat Perempuannya Kadang-kadang Datang Sifat Laki-lakinya Nah Kalau Banci Yang Asli Bukan Orang Laki-laki Suaranya Kayak Perempuan Terus Sok-sok Banci Itu Bukan Banci Yang Asli Laki-laki Yang Asli Perempuan Yang Asli Jadi Yang Dinamakan Najis Mokhoffafah Kencingnya Seorang Anak Kecil Laki-laki Yang Belum Umur Dua Tahun Kalau Kencingnya Orang Perempuan Tidak Termasuk Najis Mokhoffafah Kan Sama-sama Makan Susu Sama-sama Tidak Makan Apa-apa Ya Mungkin Kalau Perempuan Itu Memang Penampungan Kerannya Itu Karena Lebih 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 Kotor Daripada Penampungan Laki-laki Kan Kalau Laki-laki Cuma Selang Pakai Selang Satu Kalau Laki-laki Mungkin Perempuan Mungkin Penampungan Selangnya Itu Tidak Bisa Menjadi Najis Mokhoffafah Mokhoffafah Sudah Yang Penting Yang Dinamakan Najis Mokhoffafah Itu Kencingnya Anak Laki-laki Bukan Yang Perempuan Dan Bukan Yang Ban Yang Benci Yang Makan Minumnya Tidak Makan Apa-apa Tidak Minum Apa-apa Cuma Susu Dan Susunya Itu Susu Yang Asli Yang Murni Walaupun Seumpamanya Susu Itu Terdiri Dari Najis Mudah-mudahan Manfaat Dan Barakah Dan Menjadi Tambahan Ilmu Untuk Kita-kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Amin